Halbum besar diperdagangan di awal pekan indekar gasam kabungan kembali melanjutkan penguatan tadi secara intradaynya sempat menyentuh di level 7061 dan di 30 menit jalan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini penguatan lebih ke arah terbatas dari sisi sektor properti beberapa sahamnya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ini pasca dikeluarkannya peraturan dari Menteri Keuangan ini terkait juga dengan insentif PPN yang akan diberikan untuk harga rumah hingga 2 dan hingga 5 miliar rupiah pemirsa kemudian perbankan digital masih melaju kencang di sepanjang perdagangan hari ini meskipun di 30 menit jalan penutupan penguatannya juga sudah mulai terbatas saham-saham teknologi dari Toto Sugiri yang sebelumnya juga sempat naik signifikan hari ini juga mengalami pelombahan yang cukup dalam dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini proyek isi untuk perdagangan esok hari, jangka berdengar dan juga untuk jangka panjang dan kembali bersama saya David Sunovel kita jelang IDX seksesan closing selengkapnya mengawali perjumpaan mari kita sama-sama update bagaimana pergerakan indekar gasam kabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dapat anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi anda pemirsa dimana indekar gasam kabungan masih bergerak di zona hijau mengalami penguatan tipis hanya di 0,15% setelah di perdagangan sesi pertama siang tadi dan memasuki perdagangan sesi kedua penguatan signifikan sudah terjadi secara intradenya dibuka flat pada pagi tadi di level 7.009.631 kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan di 7.061.827 namun posisi ini tidak berlangsung lama tampaknya para investor kembali melepas beberapa saham yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan level terendah hari ini di 7.017.360 sementara posisi saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 0,22% dan di 0,20% dan posisi indekar gasam kabungan menjauh dengan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini tepatnya di 7.061.827 sementara posisi saat ini bergerak di kisaran 7.019 hingga 7.020 sementara saham-saham yang menjadi penggerak untuk indekar gasam kabungan ada aman mineral ini mengalami penguatan di 4,20% di 7.450 perbankan BICAP BBNI hari ini melaju kencang sendirian di 1,44% di 5.275 perbankan digital masih melanjutkan penguatan meskipun di 30 menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas di antaranya BBYB posisi saat ini hanya menguat di 7,43% setelah tadi sempat menguat di atas 16% begitu juga dengan Arto menguat di 4,85% di 3.240 saham-saham yang menjadi pemerat datang dari saham-saham BICAP ada Astra International tertekan di 1,31% di 5.650 BBCA bergerak flat di 8.925 kemudian Brent melemah di 2,47% di 5.925 dan selanjutnya ada BRPT dan PGO masih-masih melemah di 3,55% dan 4,29% kemudian juga ada PANI yang sebelumnya sempat naik signifikan hari ini koreksi cukup dalam di 6,68% di 4.320 update-an pergerakan indik harga saham kabungan di 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda selamat menikmati